Halo guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Iwandi channel guys channel yang membahas review tutorial tips dan quick electronic guys nah guys di depan saya ada lemari es merek Panasonic ya guys ya yang bottom freezer ini dengan tipe nrbx471c guys untuk estimasi harga berkisar dari 13 juta rupiah sampai 14 juta rupiah guys untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya atau ada promo di setiap toko masing-masingnya guys ini baru estimasi saja guys guys ini untuk depannya dia berwarna hitam guys jadi ini bottom freezer itu atasnya yang peningin biasa untuk bawahnya yaitu freezer buat membekukan si makanan yang ada di dalam freezer ini kayak es nah guys ini bukan kaca guys ya ini bukan kaca ini untuk temperatur suhunya ada di sini guys ini sudah ekonafi ini ada suhu maksimal minimal terdapat frame press plus quick freezing dan freeze frame press dan freezer ini sudah komplit sekali untuk fiturnya ini ada frame press itu apa yaitu daging segar sampai 7 hari guys guys ini frame press plus jadi bisa 4 kali lebih cepat mencapai suhu karena di frame press ini minusnya sampai 3 derajat celcius guys jadi minus 3 derajat celcius ini soft freezing no defrosting artinya apa bisa menjaga nutrisi menjaga kesegaran dan tentunya cepat diolah guys ah untuk bahan-bahan kaya seperti daging ikan dan lain sebagainya guys nah desainnya untuk bagian sampingnya seperti ini guys nah ini ada terdapat bukaan si pintunya guys ini besar sekali untuk bagian bawah juga terdapat bukan pintu kita buka aja dari sini guys nah seperti ini guys untuk daleman dari lemari es Panasonic ini guys ini terdapat lampunya disini lampunya tentunya sangat panjang sekali di bagian atas sehingga bisa menerangin semua ruangan kompatmen dari lemari es Panasonic ini guys ah ini sudah tempered glass jadi raknya ada berapa rak guys ah 1 2 ada dua rak ini tempered glass ini bisa tahan beban hingga 150 kg guys ah ini bisa dinaikin juga untuk raknya nah yang selanjutnya yaitu rak bisa disesuaikan untuk penyimpanan yang lebih efisien jadi raknya bisa di just dinaikin ke sini nggak dibawain itu bisa guys ah nah ini ada produk spesifikasinya model nomor nrbx471c tipenya lemari es tegangan kualitasnya di 220 volt sampai 240 volt raknya 50hz arus listriknya di 1,5 ampere daya pencairan bunga esnya 161 sampai 192 watt daya pada elemen tanpa manasnya 161 sampai 192 watt ini untuk kapasitasnya di 465 liter guys untuk beratnya di 67 kg tipe jad pendinginnya torek perigran nya di r600a guys ah ini made-innya rak juga guys nah ini untuk tempat sayuran dan buah-buahannya guys ini 90% kelambaban kelambaban sayuran dengan kelambaban yang lebih optimal guys ah di sini guys nah ini frame pressnya frame press ini bisa tahan sampai 7 hari jadi bisa menjaga nutrisi menjaga kesegaran dan tentunya cepat diolah ikan atau dagingnya guys ah karena di sini bisa minus 3 derajat celcius guys nah ini compartment dari si pintunya guys ah ini ada satu dua tiga rak ada tiga rak ini buat tempat telur jadi bila mana kita ingin memasukkan telur atau menyimpan telur di lemari es Panasonic ini bisa guys ah ini udah lumayan banyak untuk tempat telurnya nah ini buat botol-botol besar ini bisa menyimpan botol besar juga guys bisa 1,5 literan untuk botol-botol besar ini bahannya dari fiber atau plastik guys ah dan karet gasketnya ini mudah dilepas sehingga kita gampang membersihkan si karet gasket lemari es Panasonic ini guys nah ini dari segi apa namanya si bagian pendinginnya guys nah ini kita ke bagian aturan suhunya ada di sini guys ah ini ada suhu minimal ada maksimal ini kita freezer di sini nah freezernya bisa di minimal nah ini seperti ini guys quick freezing lebih cepat dingin minimal maksimal nah ini freeze freeze-nya kita pencet dulu baru disesuaikan aja suhu yang ideal yaitu di tengah-tengah guys ah untuk eh quick freezing untuk frame press ketika kita mengaktifkan tinggal dipencet aja sebentar guys ini frame pressnya di sini ini frame press plus ya guys frame pressnya bisa di nah ini ya frame press itu ada di sini guys ah frame press plus jadi bisa ini guys minus 3 tercet celsius soft freezing mode frosting jadi kita kita ketika kita ingin mengaktifkan frame press kita tekan aja yang tombol frame press ini guys ah di indikator frame press plus bisa aktif di sini pakai itu pengaturan suhunya untuk bagian freezer nya ada di bawah ada di bawah di sebelah sini guys nah tentunya kenapa alasan orang harus membeli batang freezer atau freezer bagian bawah guys ah ini tentunya Panasonic dengan desain terbaik untuk penggunaan sehari-hari karena pada dasarnya penggunaan atau pengambilan makanan minuman di lemari es itu sebagian besar ada di bagian ini guys apa namanya kompatmen pendingin biasa bukan pengambilan di freezer guys ah jadi untuk pengambilan di freezer itu tentunya sangat jarang sekali nah ini batang freezer ini sangat cocok karena ketika kita sering mengambil makanan atau minuman di dalam pendingin biasa ini akan jongkok guys ini bisa punggung kita bisa akan terasa sakit ya guys ah nah ini ketika nanti beli beli freezer bawah ini enggak akan jongkok guys tentunya lebih aman Oke kita lihat bagian bawah si bagian freezer lemari es Panasonic ini ini ada quick ice making jadi bisa diputar untuk apa namanya es batunya guys ah ini untuk bagian freezer tidak ada bunga es guys ah ini kompatmennya tertutup semua sehingga kita untuk makanan atau seafood daging ikan tidak bawa ke campur tentunya guys ah dan tidak kemana-mana untuk penempatannya karena sudah rapi guys Oke guys itu dia review singkat dari saya tentang lemari es dua pintu merek Panasonic ini guys bila mana ada pertanyaan dengan video ini atau lemari es ini silahkan tulis di kolom komentar biasa atau bila mana anda suka dengan channel ini merasa bermanfaat informasi elektroniknya silahkan bantu subscribe share like dan Nyalakan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati